Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasi. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. 1 Korintus pasal 13 Kasih Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malekat, Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang kemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dipakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun tidak ada faydahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. 1 Korintus Pasal 14 Sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi, saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau, jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak, macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimana kah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh, lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan lima kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, Oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian, mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu, karuninya bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman. Tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karuninya untuk penubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman. Tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, Tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua penubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang, baru ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata. Sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, Sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Peraturan dalam pertemuan jemaat Jadi, bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, Tidaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu Yang seorang masmur Yang lain pengajaran atau penyataan Allah Atau karunia bahasa roh Atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh Biarlah dua atau sebanyak-banyaknya tiga orang Seorang demi seorang Dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya Tidaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat Dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri Dan kepada Allah Tentang nabi-nabi Baiklah dua atau tiga orang di antaranya Berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan Maka yang pertama itu harus berdiam diri Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang Sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan Tetapi damai sejahtera Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus Perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara Mereka harus menundukkan diri Seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat Jika mereka ingin mengetahui sesuatu Baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat Atau adakah firman Allah mulai dari kamu Atau hanya kepada kamu saja kah firman itu telah datang Jika seorang menganggap dirinya nabi Atau orang yang mendapat karunia rohani Ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan Tetapi jika ia tidak mengindahkannya Janganlah kamu mengindahkan dia Karena itu, saudara-saudaraku Usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat Dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur 1 Korintus pasal 15 Kebangkitan Kristus Dan sekarang, saudara-saudara Aku mau mengingatkan kamu kepada injil yang aku beritakan kepadamu Dan yang kamu terima Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri Oleh injil itu kamu diselamatkan Asal kamu teguh berpegang padanya Seperti yang telah kuberitakan kepadamu Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu Dari 500 saudara sekaligus Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yaakobus Kemudian kepada semua rasul Dan yang paling akhir dari semuanya Ia menampakkan diri juga kepadaku Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul Bahkan tidak layak disebut rasul Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah Tetapi karena kasih karunia Allah Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua Tetapi bukannya aku Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku Sebab itu baik aku maupun mereka Demikianlah kami mengajar Dan demikianlah kamu menjadi percaya Kebangkitan kita Jadi bila mana kami beritakan Bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan Bahwa tidak ada kebangkitan orang mati Kalau tidak ada kebangkitan orang mati Maka Kristus juga tidak dibangkitkan Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan Maka sia-sialah pemberitaan kami Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu Lebih daripada itu Kami ternyata berdusta terhadap Allah Karena tentang dia kami katakan Bahwa ia telah membangkitkan Kristus Padahal ia tidak membangkitkannya Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan Maka Kristus juga tidak dibangkitkan Dan jika Kristus tidak dibangkitkan Maka sia-sialah kepercayaan kamu Dan kamu masih hidup dalam dosamu Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati Dalam Kristus Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja Menaruh pengharapan pada Kristus Maka kita adalah orang-orang yang paling malang Dari segala manusia Tetapi yang benar ialah Bahwa Kristus telah dibangkitkan Dari antara orang mati Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal Sebab sama seperti maut datang Karena satu orang manusia Demikian juga kebangkitan orang mati Datang karena satu orang manusia Karena sama seperti Semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam Demikian pula Semua orang akan dihidupkan kembali Dalam persekutuan dengan Kristus Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya Kristus sebagai buah sulung Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya Pada waktu kedatangannya Kemudian tiba kesudahannya Yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan Kepada Allah Bapak Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan Kekuasaan dan kekuatan Karena ia harus memegang pemerintahan Sebagai raja Sampai Allah meletakkan semua musuhnya Di bawah kakinya Musuh yang terakhir Yang dibinasakan ialah maut Sebab segala sesuatu telah ditaklukannya Di bawah kakinya Tetapi kalau dikatakan bahwa Segala sesuatu telah ditaklukkan Maka teranglah bahwa Ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu Di bawah kaki Kristus itu Tidak termasuk di dalamnya Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan Di bawah Kristus Maka ia sendiri sebagai anak Akan menaklukkan dirinya Di bawah dia Yang telah menaklukkan segala sesuatu Di bawahnya Supaya Allah menjadi semua di dalam semua Jika tidak demikian Apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan Mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga Mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara Tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut Demi kebanggaanku akan kamu Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Aku katakan Bahwa hal ini benar Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja Aku telah berjuang melawan binatang buas di Ephesus Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan Maka Marilah kita makan dan minum Sebab besok kita mati Janganlah kamu sesat Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik Sadarlah kembali sebaik-baiknya Dan jangan berbuat dosa lagi Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah Hal ini kukatakan Supaya kamu merasa malu Kebangkitan tubuh Tetapi mungkin ada orang yang bertanya Bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh Apa yang engkau sendiri taburkan Tidak akan tumbuh dan hidup Kalau ia tidak mati dahulu Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh Tetapi biji yang tidak berkulit Umpamanya biji gandum atau biji lain Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh Seperti yang dikehendakinya Yang memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri Bukan semua daging sama Daging manusia lain daripada daging binatang Lain daripada daging burung Lain daripada daging ikan Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati Ditaburkan dalam kebinasaan Dibangkitkan dalam ketidakbinasaan Ditaburkan dalam kehinaan Dibangkitkan dalam kemuliaan Ditaburkan dalam kelemahan Dibangkitkan dalam kekuatan Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania Jika ada tubuh alamiah maka ada pula tubuh rohania Seperti ada tertulis Manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania Tetapi yang alamiah Kemudian barulah datang yang rohania Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani Manusia kedua berasal dari surga Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah Demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi Saudara-saudara inilah yang hendakku katakan kepadamu Yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia Kita tidak akan mati semuanya Tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan Dalam keadaan yang tidak dapat binasa Dan kita semua akan diubah Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati Maka akan kenaplah firman Tuhan yang tertulis Maut telah ditelan dalam kemenangan Hai maut dimanakah kemenanganmu? Hai maut dimanakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan kiatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, cerih payahmu tidak sia-sia. Terima kasih telah menonton!